bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya desan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan material terkait dengan berkuliahan tingkah laku ternak secara umum skopnya berkaitan dengan reproduksi, tingkah laku reproduksi pada hewan namun saya mengambil topik kajian khusus terkait dengan seksual behavior atau tingkah laku seksual definisi pada tingkah laku reproduktif secara umum sebetulnya berkaitan dengan berbagai tingkah laku reproduktif yang mensakup tingkah laku atau pola tingkah laku berhubungan dengan empat komponen setidaknya kalau kita lihat pada slide berikut ini ada courtship atau percumbuhan kemudian populasi dan kemudian dilanjutkan dengan biasanya ada pregnansi, kelahiran maternal care jadi perawatan induk, hubungan induk dan anak nah secara prinsip nah secara prinsip tingkah laku tingkah laku tersebut spesifik sesuai dengan jenis atau pada berbagi jenis spesies nah secara prinsip fungsi dari tingkah laku reproduktif saya coba petakan menjadi lima komponen fungsi yang pertama yang pertama secara prinsip butuh membawa individual together artinya membawa jantan dan betina ini untuk bisa bersama-sama kemudian tingkah laku reproduktif ini juga berhubungan dengan konservasi spesies untuk menjamin kelangsungan hidupnya artinya keberlanjutan dari kehidupan spesies tersebut yang ketiga berkaitan dengan sinkronisasi aktivitas sinkronisasi baik pada pejantan maupun betina sinkronisasi apa terutama ya mestinya terkait dengan aspek reproduktif sinkronisasi siklus ovulasi menghasilkan atau pengeluaran ovarium dan sperma sehingga mereka bisa bertemu dan memberikan peluang lebih besar terhadap terjadinya fertilitas kemudian produk akhir dari tingkah laku reproduktif ini tentunya adalah untuk memproduksi keturunan dan keturunan ini biasanya dilakukan spesifik kalau memungkinkan tingkah laku itu dilaksanakan secara selektif biasanya tergantung spesiesnya biasanya karakteristik-karakteristik tingkah laku ini secara umum akan memberikan kemampuan seleksi yang dilakukan baik oleh pecantan maupun betina untuk menghasilkan individu yang lebih baik yang unggul atau minimal memaintain menjaga agar mereka berada karakteristik keturunannya itu berada pada top condition kemudian bagaimana tadi kita sebutkan spesifik sesuai dengan spesiesnya nah apa saja komponen reproduktif tingkah laku reproduktif itu kalau kita bedakan sebetulnya menjadi dua kelompok besar yang pertama sexual behavior tingkah laku seksualnya baik pada jantan maupun betina dan yang kedua maternal behavior tingkah laku keindukannya nah atau ibu terhadap anak atau orang tua terhadap anak nah pada kajian ini kita akan membatasi pada sexual behavior saja dan pada tatap muka pertama kita kali ini saya akan mencoba membatasi pada segmen pre-populatory behavior terutama pada jantan pada betina respon bagaimana saya hanya akan mengkaji sedikit pada tatap muka ini namun kita lanjutkan pada tatap muka kedua secara prinsip yang akan saya sampaikan kajian 3 pre-populatory copulatory dan post-populatory dan kita batasi pada tatap muka kali ini pada pre-populatory behavior khususnya pada jantan saja meskipun nanti di akhir mungkin sedikit sudah mulai menyinggung pada betina untuk pre-populatory dan sebagian copulatory namun prinsip targetnya adalah pre-populatory behavior pada jantan pada tatap muka kali ini masuk pada definisi sexual behavior meliputi atau didalamnya tercakup berbagai kegiatan yang berkaitan atau bersinggungan dengan aktivitas kawin atau perkawinan dan semua elemen yang terkait dengan kawin tersebut mestinya ada beberapa komponen setidaknya tiga satu persumbuhan courtship yang kedua display atau ekshibisi baik bisa kekuatan keindahan dan sebagainya atau suara dan kemudian ada motor activities atau aktivitas motorik dan postur yang apa memiliki kesatuan dengan kegiatan koitus atau kegiatan intromisi perkawinan untuk mencapai sebuah keberhasilan fertilisasi dan kebuntingan tadi sebagaimana dijelaskan setiap spesies itu memiliki karakteristik sexual behavior yang spesifik dan di dalam spesies ada beberapa perbedaan terutama untuk pejantan dan betina nah ini yang akan kita diskusikan pada tatap muka kali ini baik dengan pejantan komponen sexual behavior secara umum kita bagi sebagaimana dijelaskan pada slide yang tadi kita sebutkan pre copulatory dan post copulatory nah kita mulai masuk pada pre copulatory behavior pada tantan nah ini ditunjukkan dengan adanya keinginan hasrat seksual atau libido atau keinginan untuk bersumbu misalnya nah pada beberapa jenis individu hewan copulatory atau pre-populatory tingkah laku pre-populatory behavior ini berkaitan dengan courtship dan foreplay atau pemanasan sebelum kegiatan courtship nah kegiatan-kegiatan ini terkait dengan tiga kegiatan utama yang pertama komunikasi kimiawi melalui pensiuman atau pensiuman untuk mendeteksi komponen-komponen tertentu gustatory artinya misalnya feromon yang kedua kaitannya dengan komunikasi sentuhan taktil sentuhan rapaan kemudian ada juga komunikasi auditory nah atau komunikasi suara pada gambar di kiri bawah ini adalah salah satu contoh hasrat seksual yang biasanya ditunjukkan oleh bunta jantan ketika dia berada pada breeding season atau musim kawinnya nah kemudian terkait dengan tiga mekanisme itu yang pertama adalah mekanisme komunikasi kimiawi melalui apa pensiuman atau sensing atau mendeteksi feromon gustatory nah biasanya dilakukan dengan mengendus atau menjilat secara prinsip tujuannya adalah untuk mendeteksi substansi kimiawi yang biasa disebut sebagai feromon bagaimana itu dilaksanakan biasanya pejantan akan apa mengendus atau apa menjilat pada bagian genital opening pada betina artinya bagian luar bagian permukaan dari alat kelamin betina atau dia akan mendeteksi itu melalui urin yang dikeluarkan betina atau tempat yang biasa digunakan betina lantai dan sebagainya yang digunakan betina yang biasanya bisa terdeteksi komponen-komponen feromon pada bagian-bagian tersebut nah jantan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan atau respons chin resting biasanya meletakkan dagunya pada betina pada badan pada punggung pada leher misalnya kemudian menunjukkan flehmen fenomena atau fenomena flehmen atau pada unta khusus biasanya dia mengangkat organ gerak bagian depannya kaki depannya dan diletakkan pada bagian apa leher betina nah betina biasanya apa cenderung artinya ketika dia berada pada fase birahi maka dia hanya akan diam dan berdiri meskipun nanti pada teknis perkembangannya dalam bentuk kopulasinya unta merupakan salah satu yang apa sistem kopulasinya ungu latak dengan sistem kopulasi yang unik karena dia berada pada coaching position atau berada pada posisi duduk jadi nanti ada beberapa slide mungkin yang akan kita saksikan pada tatap muka selanjutnya nah deteksi estrus atau apa birahi pada sapi kerbau dan kucing kurang lebih sama nah pada gambar di sebelah kiri seekor apa namanya sapi jantan mencoba mencium pada bagian opening genital opening pada vagina pada vulva pada sapi betina yang sedang birahi demikian pula pada apa pada kerbau dan kucing nah atau mencoba untuk mengenali bau-bau itu dari apa tadi pada bagian vulva dan atau mencium bagian pada urin kemudian yang kedua adalah melalui komunikasi taktil atau sentuhan dan rabaan pejantan biasanya individu jantan menzilat dan apa mendorong dengan apa lembut pada bagian permukaan resin pada bagian permukaan organ kelamin betina biasanya dilakukan pada domba kambing dan sapi sementara pada kuda apa namanya kuda jantan biasanya menggigit kuda betina pada bagian leher pada babi sedikit berbeda babi jantan biasanya apa sedikit mendorong mendorongkan bagian apa moncongnya pada bagian flank bisa jadi pada bagian depan maupun flank belakang yang dekat dengan panggul gambar-gambar yang di bawah kiri itu kuda jantan sedang menggigit leher pada bagian kuda betina dan ada beberapa kegiatan foreplay bisa jadi menzilat pada beberapa bagian tubuh betina sementara pada bagian kanan bawah itu courtship pada kambing pada beberapa jenis hewan lain yang cukup berbeda courtship percumbuhan pada merah meribatkan kompleksitas yang berbeda mulai dari gerakan pergerakan pengaturan sudut bulu sehingga memproduksi karakteristik warna yang unik nanti kita jelaskan mengapa perseptual warna pada unggas ini unik dan memiliki atau proses courtship nya percumbuhannya memiliki kompleksitas yang berbeda cukup tinggi nah pada gambar di sebelah kanan adalah salah satu contoh displaying behavior ekshibisi yang dilakukan oleh beruang jantan dia biasanya menunjukkan kekuatannya superioritasnya nah mari kita lanjutkan yang ketiga adalah komunikasi melalui suara pada slide berikut kita bisa menyaksikan bahwa vokalisasi biasanya mengalami peningkatan atau mengeluarkan suara-suara unggas pada individu betina hewan betina misalnya pada sapi melenguh gitu ya atau pada apa pada kuda biasanya mendengus gitu atau pada pada kambing biasanya pada kambing dan domba biasanya mengembi gitu ya nah respon dari jantan biasanya sebagaimana tadi pada unta ada chain resting ini pada bagian gambar sebelah kiri maupun kanan yang di kiri bawah itu adalah salah satu contoh chain resting behavior atau meletakkan dagu pada pasangannya nah fenomena flechman yang biasa ditunjukkan terdiri dari empat setidaknya biasanya jantan akan mengangkat bagian kepalanya dan memanjangkan lehernya atau biasanya melipat bagian atas bibirnya itu menunjukkan gigi-gigi serinya misalnya kemudian membuka lubang hidungnya opening nostril menjadi lebih lebar nah kalau kita lihat sebetulnya upaya-upaya ini salah satunya adalah tujuannya mendeteksi keberadaan feromon sebagaimana yang tadi kita jelaskan kami jelaskan ini salah satu gambaran melipat bibir pada bagian atas pada kerbau pada gambar sebelah diri demikian pula pada kambing dan kuda untuk menunjukkan kondisi atau fenomena flehman nah pada unggas tingkat kompleksitas pre-copulatory tingkah laku sebelum kopulasinya ini cukup tinggi berbagai hal biasa atau bisa ditunjukkan mulai dari dansa atau pose yang unik gitu ya atau membangun saran untuk sarang untuk bisa menunjukkan kemampuannya yang luar biasa kepada pasangannya kompleksitas courtship atau perjumbuhan pada unggas ini memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah yang utama untuk menarik dari pasangannya menarik unggas betina yang kedua membujuk melakukan pergerakan pergerakan yang menarik bagi pasangannya dan untuk mempesona memberikan pesona kepada apa namanya biasanya unggas betina atau burun betina untuk membuai the partner untuk membuai sehingga kondisi ini juga memiliki tujuan untuk bisa membedakan satu spesies dengan spesies lain sehingga tidak salah pilih sehingga unggas-unggas ini akan ketemu dengan pasangan yang secara genetik match atau tepat kemudian yang ketiga perbedaan perbedaan tingkat laku percumbuhan ini juga bisa mereduksi agresi teritori atau konflik teritori pada berbagai jenis unggas nah kalau sudah bisa membatasi atau mengurangi reduksi maka bisa memberikan kondisi yang lebih rilek bagi pasangan tersebut untuk bisa membentuk bonding atau ikatan jadi mereka butuh relax juga artinya butuh barier butuh teritori sehingga mereka bisa relax dan membentuk ikatan pada pasangan tersebut yang keempat reaksi unggas atau burung terhadap kodship atau percumbuhan juga sebetulnya memiliki tujuan yang pertama menunjukkan eksebisi kekuatan kesehatan intelijensi dan hasrat untuk melakukan perkawinan kondisi-kondisi ini sangat penting untuk bisa memastikan bahwa unggas tersebut misalnya betina memilih jantan yang tepat demikian pula jantan memilih betina yang tepat yang baik untuk menjamin viabilitas dan kesehatan keturunannya mari kita lanjutkan tipe courtship pada unggas itu cukup banyak setidaknya mungkin ada enam karakteristik tipikal courtshipnya karakteristik itu bisa ada beberapa artinya bisa hanya melalui nyanyian atau bisa kombinasi menunjukkan nanyian dance atau tarian dan sebagainya nah mari kita kaji satu persatu yang pertama nyanyian atau kicawan kalau kita lihat pada gambar di sebelah kiri ini ini adalah burung robin yang sedang mencoba untuk merayu pasangannya dan atraksinya berupa nyanyian atau kicawan hampir sebagian besar burung biasanya menarik pasangannya dengan kicawan kicawan ini bisa dilakukan untuk menarik unggas betinat dan membantu mengiklankan menunjukkan tingkat maturitasnya state maturity kemampuan intelijensi dan tingginya hasrat untuk melakukan perkawinan atau karakteristik kesehatan pasangan oleh karena itu nyanyian yang semakin keras biasanya atau karakteristik nyanyian tertentu dengan frekuensi tertentu itu bisa menunjukkan tadi hasrat tingkat kesehatan intelijensi dan maturitas nah kemudian nyanyian ini juga memiliki peran untuk bisa memberikan batas wilayah zonasi wilayah dari seekor burung jantan dan memberikan peringatan kepada kompetitor yang lebih lemah untuk tidak mendekat pada teritori yang sudah diokupansi seekor jantan melalui kicauannya pada beberapa spesies bisa jadi hanya jantan saja yang memiliki kicauan yang luar biasa namun ada juga yang berpartner dua-duanya jantan maupun betina bisa berduet berkicau bersama sebagai bagian untuk mengadakan bonding atau ritual bonding ikatan ikatan yang lebih rat pada jantan dan betina nah yang kedua adalah display display secara prinsip adalah menunjukkan keindahan keluar biasaan dari warna bulu atau bisa juga mengelaborasi eksibisi kesempurnaan bulu kulit atau bentuk tubuh tertentu untuk menunjukkan seberapa kuat dan sehat bungas berjantan tersebut dan memamerkan itu kepada pasangan yang cocok bentuknya bisa extensive colorful fan artinya seperti pada merah misalnya dia akan membuka bulunya menggerak gerakannya sehingga terbentuk berbagai warna yang mungkin dalam persepsi kita hanya satu warna tetapi sebetulnya ketika dipandang oleh unggas berbeda kita akan mencoba menjelaskan itu pada slide berikutnya mengapa persepsi warna dan cahaya bagi unggas itu berbeda dengan manusia mari kita sambil menyaksikan display pada ini kita bisa menyaksikan ada perubahan postur untuk menunjukkan keindahan bulunya untuk menghasilkan efek-efek terindah yang mungkin tidak dengan mudah terdeteksi oleh kita kegiatan ini bisa dilakukan dengan menghasilkan bagian kres atau kemudian menggerakkan apa bundanya atau ada sayapnya sehingga terbentuk ilusi-ilusi optik tertentu bagi unggas atau bulung betina nah kalau kita mencoba melihat persepsi unggas terhadap cahaya atau warna itu berbeda karena karakteristik yang dimiliki oleh unggas yang pertama terutama terkait dengan persepsi pada mata kalau kita lihat pada gambar satu sebetulnya unggas memiliki keunggulan yang luar biasa dengan panoramic vision atau penglihatan panorama hampir 300 derajat sudut bisa tercover tanpa harus menggerakkan atau menengokkan kepala itu yang pertama yang kedua pada retinanya persepsi cahaya retina pada retina untuk apa sebagai sensor cahaya unggas memiliki tambahan aksesoris berupa pineal dan kelenjar hipotaramus ini membantu unggas dalam merasakan atau sensor cahaya karakteristik ini berbeda pada manusia wider range atau memiliki ring yang lebih lebar terhadap visible cahaya spektrum cahaya yang bisa dilihat kalau kita pada manusia hanya bisa 410 sampai 730 nm unggas memiliki ring yang lebih luas pada 360 sampai 750 nm kondisi ini memungkinkan unggas untuk bisa mendeteksi atau bisa menerima respon berespon terhadap UVA yang tidak terdeteksi pada mata kita ini menjadi komponen penting ketika atau berkaitan dengan pengenalan terhadap lingkungannya untuk mencari makan atau pasangan tingkah laku berpasangan sebagaimana mungkin ketika kita melihat burung merah itu hanya menunjukkan warna putih saja namun pergerakan itu mungkin ditangkap berbeda oleh burung merah betina kemudian kehadiran sel cone fort retinal cone pada unggas itu memungkinkan lapisan tersebut memungkinkan unggas untuk bisa membedakan sequence jadi gambar visual berurutan sebanyak 150 sampai 200 gambar per detik dan ini jauh lebih tinggi dibanding manusia yang hanya 25 sampai 30 gambar per detik nah oleh karena itu unggas dapat bahkan bisa mendeteksi flicker artinya kedipan redupan cahaya sumber cahaya yang berjalan pada frekuensi rendah yang biasanya mengakibatkan dampak negatif membuat unggas tidak tenang padahal mungkin pada kita mendeteksinya seperti cahaya biasa gitu ya biasanya contoh-contoh lampu fluorescent tube atau lampu hemat energi itu menghasilkan flickering yang sebetulnya tidak cukup membuat nyaman bagi unggas namun sepertinya cukup terang dan tidak banyak bermasalah bagi manusia oleh karena itu kita perlu mengatur dan memahami karakteristik persepsi mata pada unggas untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksi maupun reproduksinya berikutnya yang ketiga adalah dancing atau tarian secara prinsip tarian-tarian pada unggas adalah pergerakan fisik mari kita sambil menyaksikan ini adalah tarian-tarian yang dilakukan oleh burung centrawasi yang biasanya banyak ditemukan di daerah Papua mari sambil saya memberikan penjelasan jadi kegiatan tarian ini berbagai macam prinsipnya bisa melalui artinya pergerakan gerakan pola penyelam untuk mempesona betina misalnya atau misalnya menggosokkan paruhnya atau berbagai komponen yang bisa menjadi bagian dari ritual percumbuhan nah pada berbagai spesies bisa jadi tarian ini dilakukan hanya kejalan misalnya pada gerawasi ini sedangkan betinanya hanya mengonservasi atau mengekalkan bisa jadi dilakukan pada buku spesies juga dilakukan bersautan artinya satu dan lainnya saling memberikan respon nah kalau kita lihat kondisi ini ketika mereka melakukan ini berpartner biasanya kalau ada satu kesalahan tingkah laku tarian ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum cukup berpengalaman atau menunjukkan kelemahan atau ketidaksiapan keraguan sehingga biasanya perkawinan itu tidak akan bisa berlanjut atau tidak sukses maka kadang butuh waktu courtship dancing dan sebagainya itu tidak selalu berhasil berujung pada keberhasilan meeting ada banyak syarat yang harus dipenuhi sehingga cukup kompleks mari kita lanjutkan kemudian kegiatan printing kalau mungkin bagi manusia mudahnya menyisir kalau unggas dilakukan dengan paru saling apa nyisir atau kalau jawanya mungkin metani printing merapikan bulu secara prinsip kegiatan printing ini merupakan kontak jarak dekat antara jantan dan betina yang menjadi bagian dari ritual persumbuhan nah apa kepentingannya yang pertama adalah untuk bisa mencairkan jarak atau batas dan agresi itu melunakan agresi sehingga biasanya burung akan apa artinya merapikan saling merapikan bulu jantan dan betina artinya bergantian dan duduk dengan tubuh saling bersentuhan atau sebaliknya kadang bisa jadi bersandar satu dengan yang lainnya bukan hanya sekedar bersentuhan untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak saling ingin membahayakan pasangannya yang kelima kegiatan feeding menyediakan pakan kalau kita lihat dari salah satu gambar yang saya sajikan di awal kaitannya dengan fungsi reproduksi tadi ada gambar burung yang sedang menyediakan ulat bagi pasangannya membawakan burung jantan membawakan pasangannya ulat burung jantan biasanya akan membawakan hantaran berupa makanan bagi burung betina hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ungas jantan tersebut atau burung jantan tersebut bukan hanya mampu untuk menemukan makanan namun dia juga memiliki keinginan untuk bisa berbagi dengan betina dan nantinya diharapkan bisa menyediakan makanan bagi ungas pasangannya atau ungas betina tersebut ketika ungas betina tersebut atau kadang bisa dilakukan bersamaan bergantian dengan jantan menginkubasi atau mengerami telur-telurnya atau bahkan menyediakan makanan untuk anak-anaknya kemudian pada beberapa spesies karakter feeding ini biasanya mungkin ada beberapa hal yang unik atau berbeda jantan biasanya burung jantan biasanya memberikan makanan tidak langsung kalau mungkin bahasa jawanya ngeloloh kepada betina namun hanya membawa mendekatkan itu pada burung betina pada tempat didekat burung betina sehingga dengan mudah untuk dimakan burung betina tersebut pada beberapa spesies lain burung jantan kadang membawa biji-bijian atau serangga dimasukkan dimasukkan secara langsung ke mulut betina nah sebagaimana aktivitas tersebut diharapkan dilakukan juga ketika memberikan makan kepada anak-anaknya di dalam sarang jadi pola-polanya memang berbeda-beda tergantung karakteristik masing-masing spesies dan terakhir yang ke-enam biasa ditunjukkan prekopulaterinya itu dengan cara membangunkan sarang kalau kita lihat burung sarang merupakan salah satu burung dengan kemampuan skill arsitektur yang luar biasa untuk bungas nah secara prinsip misalnya tujuannya adalah diantaranya tujuannya adalah untuk menarik pasangannya dengan menunjukkan kemampuan arsitekturnya skill arsitekturnya biasanya dilakukan dengan cara membangun sarang sebelum unggas betina atau burung betina tersebut datang jauh dari posisi jantan ini dilakukan jantan untuk bisa melakukan klaim wilayah atau teritori dan menunjukkan kemampuannya untuk membangun sarang yang nyaman dan tepat untuk bungas betina dan teritori yang bisa dia pertahankan maka kadang beberapa spesies membangun itu sebelum proses kopulasi kopulasi kemudian yang kedua pada beberapa jenis spesies bisa juga memberikan dekorasi tambahan pada sarang tersebut baik dengan misalnya batu tanah dan sebagainya mos misalnya atau lumut bisa jadi dengan bunga atau bahkan liter untuk membuat sarang tersebut lebih eye-catching atau lebih menarik bagi betina kemudian selanjutnya betina akan memilih sarang-sarang yang menurut dia sarang mana yang lebih menarik untuk burung betina tersebut dan kemudian dia akan membentuk lebih lanjut sarang-sarang tersebut untuk kepentingan mating atau proses pengeraman sarangnya telur-telurnya nah pada film pendek berikut ini kita akan menyaksikan dalam durasi kurang lebih 3 menit skill membangun sarang pada powerbird powerbird ini banyak pada kawasan Papua misalnya namun bisa jadi tersebar pada beberapa tadi kalau kita lihat di awal powerbird jantan ini mendekati sekumpulan betina kemudian dia mulai membangun sarang dengan peliti dan hati-hati untuk memastikan sarang tersebut nyaman dan baik bisa menarik bagi powerbird betina dan dia mendekorasi sarang tersebut dengan beberapa komponen bahan-bahan kalau kita lihat bahkan didekorasi dengan tutup-tutup soft drink misalnya nah mungkin pada tipikal satin powerbird ini ada ketertarikan tertentu dengan warna-warna biru namun dia juga mendekorasi kalau kita lihat ada beberapa potongan daun dan berani pada bagian depannya kalau kita sambil menyaksikan dan mendengarkan ini ada vokalisasi dan beberapa serakan tarian yang dilakukan oleh powerbird jantan ini kita lihat dia sudah mulai menatap berarti ada betina yang mulai mendekatinya namun demikian perkawinan ini upaya rayuan tarian ini juga tidak selalu langsung berhasil membutuhkan beberapa waktu biasanya untuk betina biasanya akan melakukan observasi terlebih dahulu berada sarannya apakah cukup nyaman bagi dia dia akan nonton mengecek bangunan sarang yang dibuat oleh berjantan proses ini kadang bisa berjalan cukup lama artinya bisa berganti betina untuk mendekati lagi sementara jantan berada pada posisi di sekitar sarang atau kadang betina yang sama tapi dia melakukan itu observasi beberapa kali dan perkawinan tidak langsung berhasil kalau kita lihat pada posisi tertentu secara behavioral betina ini sudah menjadi lebih calm lebih merasa nyaman dengan sekarang itu meskipun belum langsung mau melakukan perkawinan pada titik terakhir akan kita saksikan bahwa perkawinan itu nanti akan berjalan dengan sukses dindukan dengan kesiapan posisi mounting pada betina nah kita lihat pergerakan betina ini yang hijau ini betina nah pergerakan post-populatory itu bukan hanya pergerakan yang dilakukan tanpa tujuan pada beberapa punggas itu baik mulai dari burung sampai mungkin ayam kita menemukan karakteristik tingkah laku pos-populatory itu pada betina pergerakan pergerakan yang dilakukan itu dilakukan untuk menjamin bahwa sperma yang sudah diejakulasikan pejantan itu berada pada posisi yang nyaman pada saluran reproduksi betina saya rasa itu dari beberapa yang bisa kami sampaikan pada tatap muka kita kali ini kalau ada yang kurang jelas akan kita lanjutkan pada sesi diskusi semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada yang tidak tepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati